Media Sosial Di daerah Kota Magelang, Dr. Andres Joko Budiono MM dalam workshop Pemanfaatan Media Sosial Kampanye Bina Damai Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang, Minggu pagi 17 November 2019 di Klenteng Leonghokbio, Kota Magelang. Acara ini dimeriahkan juga dengan penampilan busyu dari Klenteng Leonghokbio dan paduan suara dari SMA Tarakanita Magelang. Mewujudkan perdamaian tidak hanya menjadi tugas pemerintah. Generasi muda dituntut untuk menciptakan dan menjaga perdamaian terlebih Indonesia dengan masyarakat yang majemuk. Generasi muda diharapkan menjadi agen perubahan atau agen of change dalam menjaga perdamaian dan merawat kebinekaan. Saya sangat berharap melalui kegiatan ini bisa memberikan dampak positif berkaitan dengan membuka wawasan dan cara pandang dalam memandang keberagaman kebinekaan. Jadi Indonesia ini rumah bersama. Tidak mungkin hanya didiam oleh satu kelompok saja. Tidak bisa. Sejak dulu tidak ada orang Indonesia asli. Tidak ada. Semuanya datang dari bukaknya kelompok-kelompok. Sehingga keberagaman ini menjadi kekuatannya untuk membangun kegiatan semayal kekuatan. Harapan saya. Termasuk di Magelang ini. Magelang ini yang terdiri dari rumah bersama. Semuanya di sini. Di belakang saya ini adalah tempat ibadah saudara-saudara kita, Liang Hobbio yang agama. Di sini, alun-alun ini adalah alun-alun bersama. Di sini ada Liang Hobbio, di sini ada gereja, di sini ada masjid. Ini menjadi kabaran bahwa Magelang adalah miniaturnya Indonesia. Tim Liputan melaporkan untuk saluran Youtube Pemerintah Kota Magelang.